Kota Serang Memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-30 Rabu Siang, Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang menggelar pelayanan KB serentak sejuta akseptor. Pelayanan KB dilakukan secara serentak di seluruh puskesmas di wilayah Kota Serang dengan target 7.491 akseptor berbagai jenis. Di antaranya suntikan, pil, implan, MOP, IUD, hingga kondom. Pemkot Serang menegaskan jika pelayanan keluarga berencana ini gratis untuk masyarakat dan cukup membawa kartu tanda penduduk dan buku nikah. Akseptor yang merupakan program KB ini juga bertujuan untuk menekan angka stunting di Indonesia. Jika secara nasional ditargetkan 1 juta akseptor, Kota Serang hanya sekitar 7.000 lebih saja. Saya lihat langsung dari semua kesempatan hadir di sini. Mudah-mudahan dalam rangka harganas ini, yang ke-30, mudah-mudahan pelaksanaan akseptor yang menjadi target sejuta akseptor. Ini mudah-mudahan tercapai dan sukses. Dengan harapan KB bisa memberikan jarak kelahiran anak dalam satu keluarga hingga mempersempit ruang angka lahir dengan stunting. Dharma Wijaya, jurnalis Banten TV, dari Serang, memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.